Intro Arus perputaran uang di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau BPDKL Tim Cabang Bontang menunjukkan tren penurunan. Hal tersebut ditegarai penyebab tak langsung oleh kelesuan ekonomi global yang juga berdampak pada defisit anggaran yang dialami pemerintah saat ini. Meski keuangan perbankan terseret nampak arus lesunya perekonomian global, namun transaksi tabungan masyarakat masih stabil. Hanya saja perputaran uang tunai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dijelaskan Lusiana Penyelia Jasa Layanan Nasabah BPDKL Tim Cabang Bontang bahwa normalnya perputaran uang tunai di Bank Pembangunan Tim Cabang Bontang yang perhari sekitar 2-3 miliar rupiah. Namun sejak awal Januari, mulai mengalami penurunan yang tidak sampai 1 miliar atau hanya berada di kisaran 400 hingga 800 juta rupiah perharinya. Menurutnya, faktor yang paling mendasar dan mempengaruhi adalah karena kurangnya transaksi penarikan dari pemilik CV atau PT dalam hal ini kontraktor. Mengingat perputaran uang tunai yang mengalami penurunan, maka Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Bontang tidak menyatok uang fisik berlebih dan hanya mengacu kepada analisa kebutuhan harian masyarakat. Sebenarnya kalau terkait yang defisit itu selama ini, kalau yang tambungan itu juga berpengaruh banget ya. Cuman yang adanya perubahan yang terlihat itu paling dari CV-CV yang biasanya kontraktor-kontraktor yang sudah terbayar dan berpengaruhnya langsung. Karena kalau CV-CV itu ada, itu pasti masuk ke rekening-rekening mereka dan penarikan cukup banyak. Ini otomatis kita untuk keterkesediaan uang tunai yang harus disiapkan. Amun, anggapannya normal kalau sudah saya sampaikan sebelumnya adalah 23M, karena kondisi defisit ini hampir kurang lebih setiap hari. Itu di bawah sana. Ini paling enggak salah satunya kalau menjaga uang fisik. Jadi kan tadi kita tidak mungkin menyediakan uang fisik lebih-lebih besar karena jadi idol money kan ya. Untuk diketahui, perputaran uang diperbankan menurun karena kegiatan ekonomi juga sedang turun. Ianya akibat banyaknya hambatan keuangan. Dari berkurangnya aktivitas sektor utama Kaltim, pertambangan batu bara pada hampir sepanjang 2016, hingga pengaruh pemangkasan anggaran pemerintah daerah yang membuat tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur terganggu.